Namun semangat nyatakan pernah budak Hingga Tuhan memberikan jalanan Senang, hanya perasaan itulah yang ingin mereka rasakan Menikmati hari yang berganti dengan penuh keriaan Sejenak melupakan beban hidup berat yang harus dipikul Ai Sulastri, demikian nama panjang bocah delapan tahun ini Pelajar kelas 2 SD Selagedang Cianjur ini Mencoba menerima kesulitan yang dihadapi dengan lapang dada Besar keinginan Ai untuk dapat merasakan kebahagiaan Seperti teman-temannya yang lain Menghabiskan masa kecil yang indah, penuh canda dan tawa Tanpa beban hidup yang berat Namun apadaya, pekerjaannya sudah menunggu Semakin cepat ia pulang ke rumah Berarti semakin cepat pula lembar rupiah akan dapat masuk ke kantongnya Tasnya memang sudah sedemikian usang Tas pemberian orang ini satu-satunya yang ia miliki Sejak masuk kelas 1 sekolah dasar Tas inilah yang setia menemani Ai menuntut ilmu hingga kini Tak terbayangkan apa yang akan ia gunakan Bila tasnya benar-benar rusak Tangisan sinar si bungsu ini tak kunjung reda Dinding ibunda Ai seringkali kewalahan Bila menghadapi derai tangis sinar yang kesakitan Luka di kedua kakinya tak kunjung sembuh Seringkali akibat gesekan, luka di kakinya menjadi terkelupas Membuat kulitnya terasa begitu pedih Tak pernah ada rupiah lebih untuk membawanya ke dokter Bukan bermaksud tega kepada Ai Nining terpaksa Sedikit rupiah yang terkumpul di tabungan ini Bisa menjadi penyelamat Nining Untuk mengobati kaki sinar si putri bungsu Tak tega sebenarnya Mengingat kerja keras Ai dalam mengumpulkan uang ini Namun apadaya Keadaan demikian sulit Ia harus mengutamakan kepentingan yang lebih mendesak Meskipun itu artinya Ia harus mengorbankan perasaan Ai Ai sebenarnya ingin membeli tas baru Dengan hasil tabungannya Hidup miskin sedari kecil Membuat banyak keinginan yang tertunda Kecewa sekali rasanya Kejadian seperti ini Tak hanya sekali dua kali ia alami Kali ini ia harus benar-benar memendam keinginannya Untuk membeli tas baru dan keperluan lain Buas Bisa Tidak aja sana ke ayah Kita senabung Di jalan Tapi saya aja sana Di sana ke rumah Mereka sedikit Mama 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 Terima kasih. Terima kasih. Dari bekerja seperti inilah, Ai bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah. Baginya kepentingan untuk membeli tas baru memang belum saatnya terwujud. Ai memang tak pernah lagi bermain bersama teman-temannya. Ia menghabiskan hari-harinya untuk berjualan, berkeliling kampung untuk menyambung hidup. Buah rambutan ini hanya dihargai 500 rupiah tiap empat buah. Tak banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan. Toh, ia hanya menjual jasa tenaga saja. Upanya tergantung pada kemampuannya menjual rambutan. Ide untuk bekerja seperti ini terlintas begitu saja dalam benaknya. Hidup susah memang membuat bocah ini sanggup bekerja keras. Terus, ia bisa naik ke kelas buah. Terus, ia bisa naik ke kelas buah. Yang membuat pesan mama. Yang membagiakan mama. Yang membuat si dede, yang masih biasa. Yang bisa membuat si dede. Buah rambutan yang dijual tanpa diikat seperti ini sebenarnya menyulitkan air. Tak ada wadah yang akan memudahkannya untuk berjualan. Semut yang bergerak ke sana kemari tentu membuat tangannya gatal. Ai sudah terbiasa. Gatal di sana-sini hanyalah sedikit perjuangan. Demi sang bunda yang tengah menanti kedatangannya. Sedih. Ternyata kacis ke bumi. Jangan mama. Jangan nyincirinan. Garis nasib memang tak pernah bisa diduga liku perjalanannya. Entah karena sebab apa, sang ayah tega meninggalkan Ai, ibu dan kakaknya, serta sinar. Ingin rasanya, jika berjumpa dengan sang ayah, seribu satu pertanyaan yang menggelitik batinnya, akan ia tanyakan jawabnya. Hidup tanpa kasih sayang ayah, membuat Ai tumbuh menjadi pribadi yang tegar. Yang ada di pikirannya hanyalah meraih kebahagiaan untuknya dan keluarga. Tak peduli jika harus berpeluh keringat melawan trik matahari. Sayang, hari ini Ai tak mampu menjual semua buah ini hingga habis. Hari sudah menjelang sore. Tak banyak waktu yang tersisa, bila ia hanya berjualan usai sekolah. 2 ribu rupiah dan lima butir rambutan ini menjadi pengobat hati bagi Ai atas kerja kerasnya hari ini. Rambutan ini akan menjadi oleh-oleh untuk sinar sang adik tercinta. Sekedar untuk mengalihkan perhatiannya terhadap rasa gatal di kaki yang tak tertahankan. Ya, besok gitu, besok, lete buah, nyana peluh oleh, jansi dedek. Senang rasanya, bisa membawa sesuatu untuk sang adik. Ai ingin membuat adiknya tersenyum. Seringkali, ia merasa kasian kepada adiknya itu. Tak pernah ada makanan bergizi yang mengisi perut kecilnya. Seandainya saja masih ada sang ayah yang bisa menopang ekonomi keluarga. Mungkin, Ai tak harus ikut bekerja keras untuk bertahan hidup. Assalamualaikum. Tak tegal melihat sang adik terkulai lemas seperti ini. Demam yang menyerang membuat sinar menjadi tak berdaya. Tak ada lagi gelak tawa seri yang biasanya. Sinar tak bisa bermain hari ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ay dan wawan sang kakak belajar di sekolah dasar yang sama di desa Selagedang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rumahnya yang berjarak kurang dari satu kilometer dari sekolah ini tak pernah menjadi alasan bagi Ai untuk bolos sekolah. Semangatnya untuk belajar mengalahkan semua hambatan yang dirasakan. Termasuk rasa malu jika harus bersekolah dengan seragam yang rusuh. Hari ini seharusnya wawan dan Ai memakai seragam batik. Namun kenyataannya sang ibu tak mampu menembus baju batik itu. jadilah keduanya menggunakan seragam yang berbeda dibanding teman-temannya. mengenakan seragam yang berbeda tentu menimbulkan perasaan yang berbeda juga. Nyalinya merasa begitu ciut lantaran turut merasakan nasib yang pahit. Hingga duduk di kelas lima sekolah dasar baju batik itu tak kunjung terbeli. Namun ada cita-cita yang ingin dikejar. Ada mimpi besar yang harus diraih. Ai dan wawan harus bisa mengalahkan perasaan minder yang menyerah. Mengalahkan rasa kurang percaya diri memang tak mudah bagi Ai pada awalnya. Ia tunggu menjadi anak yang pemalu. Sebenarnya Ai merupakan siswi berprestasi di kelas. Ranking satu tak pernah lepas dari genggamannya. Tak ada alasan untuk menyerah. Bisa dipastikan, perlengkapan belajar Ai pun hanya sekedarnya saja. Ia harus hemat benar menuliskan lembar demi lembar dalam buku ini. Terbayang kerja keras yang harus ditempuh bila tak ada halaman untuk menulis catatan lagi. Ini aku kudu belajar terus. Saya kudu wajib. Nggak amat pinter. Ngarah benang wajib. Sekarang pelajarannya bahasa Indonesia. Siapkan kompensi, yuk, sudah. Yuk, Ai. Yuk, Pak Ai pun jadi apa? Lokter. Kenapa yang ini dokter? Bukti dede-dede-dede-nya sakit apa? Nggak sampai anaknya sakit. Udah sama air di situ. Cita-cita air ini. Kita bisa mencari cita-cita air ini. Kita jadi dokter. Supaya bisa melupati mandi air yang benar sakit. Hanya langit yang menjadi batas cita-cita bocah ini. Nggak inginannya bebas untuk didengungkan. Tanpa harus melihat kenyataan dan kemungkinan. Kaki sang adik yang terkena penyakit kulit membuat Ai berpikir. Andai saja, ia bisa menjadi dokter. Mungkin tangisan dan rasa gatal yang menyerang sang adik bisa ia atasi. Memang ada cita-cita yang jadi dokter Yang beran dede Harunya dede leweway Langmuq seperti Harunya mama Swaya dede Campolai ini adalah perjuangan seorang AI selanjutnya. Buah yang sebenarnya berasa sedikit masam ini, coba ia jajakan di sekolah. Bagi AI yang terpenting adalah bagaimana campolai bawaannya ini laku terjual. Biasanya buah campolai diolah menjadi campuran bahan baku sirup. Namun di desanya, campolai ini biasa dijajakan apa adanya. Bila dimakan langsung, buah ini akan memberikan bekas warna kuning yang bertahan hingga dua hari. Tentu saja tak banyak bocah yang tertarik campolai. Sedangkan aneka jajanan lain yang tak terlalu masam banyak tersedia. Kerja keras saja memang tak cukup, butuh kesabaran dalam meniti keinginan. Wawantau, AI kecewa. Adiknya ini begitu berharap ada keping rupiah yang bisa menjadi upahnya. Mengisi kembali celengan sederhananya yang habis terkuras. Ingin rasanya ia bisa membantu sang adik. Memikul beban berat yang dirasakan keluarga di pundaknya sebagai anak tertua. Terima kasih telah menonton! Ubi kukus ini menjadi jalan keluar bagi perut keluarganya. Setidaknya harga ubi tak semahal harga beras. Toh, fungsinya pun sama. Sumber karbohidrat bagi tenaga anak-anaknya. Sering, sering kesan. Menu makan air dan keluarga memang tak pernah mewah. Namun seperti ini pun harus disyukuri. Nining sendiri merasa bingung dengan kesulitan yang ia hadapi. Dengan keberadaan sinar, ia tak mungkin pergi bekerja ke kota. Penghidupannya hanya mengandalkan ajakan pergi ke sawah seperti yang dilakukan para tetangga. Bila sinar sedang sehat, Nining bisa melakukan semua pekerjaan yang ditawarkan. Memang tak banyak penghasilan yang bisa ia peroleh dengan bekerja menjual tenaga saja. Paling tidak ia tak perlu merasa bersalah. Bila harus mengandalkan air dan wawan untuk bekerja. Meraih kehidupan yang layak terasa begitu sulit. Namun harapannya harus terus dipupuk. Ketiga anaknya membutuhkan dirinya. Masa kebunuhnya sop gitu, tapi sop melupakan di seorangan gitu. Udah berhitung nasib adik ke dahkil, nasib barangkali ke dahkil, gitu. Nggak dijalani ini, takku maha doi atuh. Hah? Maka nggak ada menggapinan, nggak? Jadi pasul di sekolah, ayah menikah. Nanggap ini. Nanggap dianggap ini, nggak? Nanggap dianggap ini. Nanggap dianggap ini. Nanggap dianggap ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanggap dianggap ini. Nanggap ini. Penting apa yang saya lakukan bisa bermakna masyarakat. Ay dan Wawan hanya memanfaatkan kesempatan kecil seperti ini. Wawan sudah lama bekerja menjadi buruh angkut jiling gabah di kampung. Itu artinya, Wawan hanya bekerja jika musim panen sudah tiba. Berat sudah pasti. Bagaimana tidak, karung ini mencapai 15 kilogram. Ay sering merasa khawatir melihat sang kakak memaksakan diri menanggung beban seberat ini. Ia tak ingin Wawan sakit, karena bekerja melebihi porsinya sebagai anak kelas lima sekolah dasar. Jarak menuju tempat penggilingan yang jauh, tak menjadi penghalang bagi Wawan untuk mendapatkan uang. Saat ini, pekerjaan inilah yang terbaik. Sebagai anak sulung, Wawan merasa sudah menjadi tugasnya membela keluarga. Air harus mengumpulkan sisa kulit padi ini. Sang pemilik gabah biasanya menginginkannya kembali. Sang pemilik biasanya menggunakan kulit padi ini untuk pakan ayam dan aneka ternak lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sari kata-kata. Selamat menikmati. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.